Terima kasih telah menonton Perempuan itu lalu melahirkan Kain Maka kata perempuan itu Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain Dan Habel menjadi gembala kambing domba Kain menjadi petani Setelah beberapa waktu lemanya Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan Sebagai korban persembahan Habel juga mempersembahkan korban persembahan Dari anak sulung kambing dombanya Yakni lemak-lemaknya Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram Firman Tuhan kepada Kain Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus berkuasa atasnya Kata Kain kepada Habel adiknya Marilah kita pergi ke Padang Ketika mereka ada di Padang Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu Lalu membunuh dia Firman Tuhan kepada Kain Dimana Habel adikmu itu? Jawabnya Aku tidak tahu Apakah aku penjaga adikku? Firmannya Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah Maka sekarang Terkutuklah engkau Terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya Untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu Apabila engkau mengusahakan tanah itu Maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi Keterkain kepada Tuhan Hukumanku itu Lebih besar daripada yang dapatku tanggung Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini Dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu Seorang pelarian dan pengembara di bumi Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku Tentulah akan membunuh aku Firman Tuhan kepadanya Sekali kali tidak Barang siapa yang membunuh kain Akan dibalaskan kepadanya Tujuh kali lipat Kemudian Tuhan menaruh tanda pada kain Supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia Lalu kain pergi dari hadapan Tuhan Dan ia menetap di tangan not Di sebelah timur Adam Terima kasih telah menonton